Pedang berbunga dendam jilid 21 Sesaat teringat akan peristiwa ketika berhadapan dengan ketiga ekor ginuan Dengan sepasang pedang pusaka itu dapatlah dia membabat ketiga ekor binatang sakti itu Ha, kalau dia menyerang secara tiba-tiba dan tak terduga-duga, mampukah Cheng Teh menghindari? Apabila dia berhasil memang gak akan merajalela di dunia persilatan Takkan ada tokoh persilatan yang mampu menandinginya lagi Tetapi kalau berpikir sampai di sini, makin pucatlah wajah Chou Hen Hong Tetapi wajah Cheng Teh dan Pui Tiok saat itu juga tak banyak berbeda dengan Chou Hen Hong Waktu Chou Hen Hong menurut kata dan melepaskan Leng Liong Kiam, wajah Cheng Teh dan Pui Tiok berseri gembira Adalah karena kedua pedang itu maka Cheng Teh tak mampu menundukkan Chou Hen Hong tanpa pedang itu Chou Hen Hong akan menjadi macan tanpa gigi Tetapi sesaat mencekal pedang, meragulah Chou Hen Hong Pui Tiok dan Cheng Teh diam-diam terkejut Jelas gadis itu sedang memikirkan sesuatu Apakah sesuatu itu, mereka tak tahu dan tak berani terlalu mendesak Karena kalau mendesak tentu akan ketawa Chou Hen Hong Memang baik Cheng Teh maupun Pui Tiok faham sekali akan perangai gadis itu dan mereka mengagumi kecerdasan otaknya Lebih kurang dua sepeminum teh baru terdengar Chou Hen Hong berseru Engkong kemarilah, aku hendak berkata sepatah kepadamu Chou Hen Hong sudah menentukan siasat Begitu Cheng Teh menghampiri dekat, baru dia hendak turun tangan Cheng Teh tergetar Pui Tiok juga menarik baju Cheng Teh, mencegahnya jangan mendekat untuk menjaga segala kemungkinan yang akan dilakukan gadis itu Chou Hen Hong memang cerdik sekali Agar menghapus kecurigaannya, waktu Cheng Teh menghampiri dia harus menggunakan omongan untuk mengacaukan konsentrasi pikirannya Engkong titik Katanya, sebenarnya aku tak berhak memanggilmu titik Engkong Sambil berkata dia pun maju setengah langkah Kelak kalau tinggal di istana ini, entah bagaimana Aku harus titik menyebutmu Memang Chou Hen Hong pintar sekali Dia tahu selama berkumpul bertahun-tahun, Cheng Teh telah menumpahkan rasa kasih sayang yang besar kepadanya Tentu tak mungkin Cheng Teh akan memutus begitu saja secara serentak, maka dia pun baru berani mengucapkan kata-kata begitu Memang setelah mendengar kata-kata Chou Hen Hong, tersentuhlah hati Cheng Teh, dia menghela napas panjang Dan tepat pada saat itu Chou Hen Hong pun maju setengah langkah lagi Melihat jarak keduanya makin dekat, Pui Tio terkejut sekali dan gopoh berseru, Cheng Teh tanda seru Dia hendak memperingatkan Cheng Teh supaya berhati-hati tapi sayang rupanya CCNGT tak menaruh Perhatian, dia sedang tenggelam dalam kenangan kasih sayang kepada gadis itu Bertahun-tahun dia menganggap Chou Hen Hong sebagai cucunya sendiri dan memperlakukannya dengan segala kemanjaan Dan karena Chou Hen Hong pandai sekali mengambil hati maka Cheng Teh semakin terjerat kasih sayang Itulah sebabnya saat itu dia seperti tercekam dalam kenangan lampau Memang ilmu kepandaian Cheng Teh sakti sekali tetapi wataknya memang kukuh Kalau dia menganggap benar, tak peduli siapapun, dia tetap kukuh pada pendiriannya Itulah sebabnya maka istri dan anak perempuannya sampai tak tahan dan minggat meninggalkannya Tetapi seorang yang berwatak keras sebenarnya dalam hatinya penuh dengan kontradiksi, pertentangan Watak Cheng Teh keras tetapi hatinya lemah lembut dan selalu bimbang dalam mengambil putusan Seperti saat itu di mana dia sudah tahu kalau Chou Hen Hong itu berani memalsu sebagai Beng Cu Tahu pula bahwa Chou Hen Hong itu berbahaya Tetapi toh dalam detik dua yang gawat Dia tak menghiraukan lagi bagaimana dia harus menjaga keselamatan dirinya Dan bagaimana agar Chou Hen Hong mau menyerahkan kedua pedang pusaka itu Yang dipikirkan malah kenangan lama soal masa berkumpul dengan Chou Hen Hong Dia memperlakukan begitu baik kepada gadis itu, masa akan sampai hati mencelakainya Walaupun gadis itu ternyata bersalah tetapi mengingat hubungan selama itu, dapatlah dia memaafkannya Itulah sebabnya bukan saja dia tak mengacuhkan peringatan Pui Tiok, pun malah maju lagi selangkah Chou Hen Hong yang cerdok memang tahu betul watak dan ketenangan Cheng Teh Dia sudah faham akan gerak mimik wajah Cheng Teh Bahkan setiap Cheng Teh mengunjukkan kerut wajah atau kan mengerut alis dia sudah dapat menduga isi hatinya Adalah karena pandainya Chou Hen Hong dalam membaca isi hati dan mengambil hati Cheng Teh Maka Cheng Teh pun sangat menyayanginya Melihat Cheng Teh maju selangkah lagi, Chou Hen Hong terkejut gembira Dia gembira karena pada jarak sedekat itu apabila dia melancarkan serangan kilat yang tak terduga-duga, kebanyakan tentu berhasil Tetapi karena dia masih mengira kalau kepandainya masih kalah dengan Cheng Teh Maka dia pun masjid khawatir kalau sekali gagal, tentu celaka Namun dia sudah membulatkan tekat Kalau tidak saat itu turun tangan, kapan lagi dia akan mendapat kesempatan sebagus itu Maka dengan tenangkan hati, pelahan-lahannya melangkah maju Saat itu Cheng Teh dan Chou Hen Hong hanya terpisah satu meter jaraknya Melihat itu Pui Tiok tegang sekali Kembali dia berteriak Cheng Teh hati-hati, kulihat dia tak bermaksud baik Dalam menghadapi soal yang menentukan kehidupannya walau sudah berusaha untuk bersikap tenang Tetapi tak urung metu Chou Hen Hong tetap memancarkan sinar pembunuhan Dan sinar matanya itu tak dapat menengelabui Pui Tiok Namun Cheng Teh tetap seperti orang limbung Dia malah mengangkat tangan dan memberi isyarat kepada Pui Tiok supaya tak usah khawatir Melihat itu Pui Tiok merasa lega Dia kira Cheng Teh tentu sudah tahu dan suruh dia diam Oleh karena itu dia pun tak mau bicara lagi dan hanya menumpahkan seluruh perhatian pada gerak gerik Chou Hen Hong Sebenarnya waktu mendengar peringatan Pui Tiok Diam-diam Chou Hen Hong sudah mengucurkan keringat dan tertegun Dia mengira setelah mendengar peringatan Pui Tiok Cheng Teh tentu akan turun tangan mencelakainya Sekalipun tegang tetapi Chou Hen Hong berusaha untuk menenangkan diri Dia memandang Cheng Teh dan terkejut Jelas sikap dan mimik wajah Cheng Teh masih selembut tadi Jali Chou Hen Hong melonjak lagi Setelah menelan ludah untuk membasai kerongkongannya yang kering Dia segera berseru Engkong titik engkau apa masih mengizinkan kalau ku panggil begitu? Atau titik harus ganti sebutan? Mendengar itu hati Cheng Teh makin tersentuh cepat dia menyahut Boleh, boleh, tentu saja boleh Melihat sambil berkata Cheng Teh merentangkan kedua lengannya Gerang Chou Hen Hong bukan kepalang Cheng Teh hendak menelutnya Engkong koma sambil berteriak Chou Hen Hong enjot tubuh loncat menyongsong Jarak yang begitu dekat dan Chou Hen Hong pun bergerak cepat sekali Cheng Teh segera hendak memeluknya seraya berseru Satan cilik titik Tanda petik Memang demikian adat kebiasaan mereka Setiap kali Chou Hen Hong mengambek Ia tentu terus jatuhkan diri ke dada Cheng Teh Dan Cheng Teh selalu memanggilnya setan cilik Dengan penuh kasih sayang Tetapi kali ini baru Dia menyebut setan cilik Sepasang lengan Chou Hen Hong tiba-tiba terpentang dan memancarkan sinar remas serta sinar biru Peristiwa itu benar-benar terlalu mendadak dan diluar persangkaan sama sekali Pada saat Chou Hen Hong menyebut tengkong dan terus menubruk dada Cheng Teh, Pui Tiok kerutkan alis Dia tak tahu apa yang akan terjadi Tetapi sebelum dia sempat berpikir, ternyata peristiwa itu telah terjadi Serempak dengan memancarnya kedua sinar biru dan emas terdengarlah teriakan yang aneh Nadanya menggemparkan dan kemandangnya bagai rintihan setan Walaupun kepandaian Pui Tiok saat itu sudah bertambah maju sekali Pui Toh taurung pelinganya terngiang-ngiang dan terpaksa mundur beberapa langkah Sambil menyurut mundur, Pui Tiok melihat bahwa berkembangnya sinar biru dan emas itu telah disusul dengan semburan darah merah Dan pada lain saat kedua sinar itu pun terpencar lagi Sinar biru menyurut mundur dan sinar emas melesat ke sampju dengan cepat sekali Perubahan itu berlangsung cepat luar biasa Sepasang pedang Leng Liong Kiam dan Kim Liong Kiam itu berkelebat dengan cepat sekali Ibarat seperti kilat menyambar dan hilang Itulah sebabnya maka Pui Tiok tak dapat melihat apa yang sebenarnya telah terjadi antara Cheng Ti dengan Cho Hen Hong Dia memang melihat darah menyembur tetapi darah siapa juga tak diketahuinya Setelah kedua pedang tercerai, barulah dia tertegun Tetapi dia belum sempat melihat apa yang telah terjadi atau tiba-tiba sinar emas telah menerjang ke arahnya Sehingga dia seperti disambar petir kejutnya Untung dia mempunyai gerak refleks yang cukup tangkas Dengan menggerung keras dia menghindar seraya balas menghantam Tetapi baru dia hendak menghantam, sinar emas itu sudah tiba di hadapannya dan lenyap Saat itu baru Pui Tiok tahu kalau sinar emas itu pedang pusaka yang saat itu berada di tangan Cheng Ti Ya, memang yang melesat tiba di hadapannya itu adalah Cheng Ti Pui Tiok terkejut dan cepat menghentikan gerak pukulannya Saat itu dia berada di samping Cheng Ti dan melihat bahwa Cheng Ti sedang mencekal pedang Kim Lyong Kiam Berdiri dengan tegak sementara dia pun melihat Chou Hen Hang telah melesat ke ambang pintu Gadis itu masih mencekal pedang Cheng Lyong Kiam Wajahnya pucat seperti mayat Dan tubuhnya juga berlepotan darah Tetapi jelas darah itu bukan berasal dari dirinya Pui Tiok tertegun Dia mengharap mudah dua andarah menyembur yang dilihatnya tadi Tak pernah terjadi dan karena berasal dari pandang matanya yang kabur Tetapi ketika dia memandang ke tempat di mana Cheng Ti dan Chou Hen Hang berdiri berhadapan tadi Matanya seperti gelap dan kepalanya berdenyut-denyut Cepat dia berpaling ke samping Cheng Ti masih tetap berdiri tegak dengan mencekal pedang Kim Lyong Kiam Cheng, dia hendak berseru tetapi tak jadi karena saat itu dia melihat darah mengalir deras Berasal dari kaki Cheng Ti dan jubah tokoh itu juga mengembang warna merah dan mengucurkan darah Saat itu Pui Tiok tak perlu bertanya sudah tahu apa yang telah terjadi Jelas ketika dengan sikap seperti hendak menubruk dada Chou Ste tadi Ternyata Chou Hen Hang telah Menyerang dengan sepasang pedang Cheng Lyong Kiam Karena tak menyangka dan tak bersiap-siap Cheng Ti telah menderita luka berat Darah yang mengalir deras itu berasal dari tubuh Cheng Ti Tetapi bagaimanapun Cheng Ti itu seorang tokoh sakti Meskipun menderita luka berat dia tetap masih dapat merebut pedang Kim Lyong Kiam dari tangan Chou Hen Hang Dan tampaknya Chou Hen Hang terkejut ketakutan atas peristiwa itu Ternyata apa yang dibayangkan Pui Tiok tidaklah sehebat dengan peristiwa yang telah berlangsung Pada saat Chou Hen Hang menebarkan kedua tangannya dia terus melancarkan serangan tiga jurus ilmu pedang ajaran Cheng Ti Ilmu pedang itu bukan olah-olah saktinya Setiap jurus mengandung perubahan yang sukar diduga dan penuh dengan variasi yang mengejutkan Sekaligus Chou Hen Hang telah melancarkan ketiga jurus itu sehingga tubuhnya seolah-olah lenyap di telan sinar kedua pedangnya Memang walaupun mengakui bahwa dengan memiliki sepasang pedang pusaka itu Chou Hen Hang ibarat harimau yang tumbuh sayap Memang Cheng Ti rasa tak dapat mengalahkan Tetapi kalau hanya menyelamatkan diri saja, masih Cheng Ti dapat melakukannya Tetapi karena dia tak menyangka dan sedang dalam keadaan ibah hati dalam hubungannya dengan Chou Hen Hang Maka dia lengah dan harus membayar mahal Baru pada saat melihat Chou Hen Hang mengangkat sepasang pedang, Cheng Ti terkejut dan cepat menghantam Dengan hancaman itu dia bermaksud agar Chou Hen Hang terpental ke belakang Tetapi dia telah menyadari kalau senjata makan tuan selama bertahun-tahun dengan tekun dia Memberi pelajaran pada Chou Hen Hang, berkat latihan yang keras dan sungguh-sungguh Chou Hen Hang dapat mendapat tataran ilmu kepandayan sakti yang seimbang dengannya Kedua kalinya, sepasang pedang Leng Liong Kiam itu laksana petir yang tak mungkin dapat dibendung Apalagi hanya ditolak dengan pukulan Begitu hantaman, dadanya terasa dingin dua nyari karena ujung pedang Kim Hang Kiam telah menyusup masuk Dan yang sadis, begitu masuk ke dada Cheng Ti, pedang itu disayatkan ke bawah sehingga menimbulkan luka yang dalam dan memanjang Darah menyembur bagaikan pancuran air Melihat dadanya terluka, cepat tangan kiri Cheng Ti menerkam dan tangan kanan menyentil pergelangan tangan Chou Hen Hang, menghantamnya dan merebut pedang Kim Leng Kiam lalu menamparkan lengan jubahnya Chou Hen Hang memang menyerang mati-matian Baginya, sekarang atau tidak untuk selama-lamanya Maka dia harus berhasil dan tak boleh gagal Begitu melihat darah menyembur dari dada Cheng Ti, dia gembira sekali Tetapi bukan kepala kejutnya ketika pedang Kim Leng Kiam dapat direbut Cheng Ti Oleh karena itu dia tak sempat menghindar dari kebutan lengan jubah Cheng Ti sehingga terpental ke belakang sampai satu tombak jauhnya Serempak menamparkan tangan jubah, Cheng Ti pun menyurut mundur Saat dua itulah dalam pandang mata Pui Tiok, pedang Kim Leng Kiam dan Cheng Leng Kiam Salting bercerai-berai Pui Tiok juga tertegun menyaksikan peristiwa yang tak pernah diduganya itu Apabila tenaga sakti yang dikebutkan lengan jubah Cheng Ti itu telah Menghamburkan tekanan tenaga yang menyesakan dada Pui Tiok Tiba-tiba pada lain saat tubuh Cheng Ti miring dan rubuh ke arah Pui Tiok, bum titik dia rubuh ke lantai Waktu jatuh tangannya masih menjulur menyongsongkan pedang Kim Leng Kiam kepada Pui Tiok Pui Tiok terkejut dan cepat menyambuti pedang itu Terdengar Cheng Ti menghambur helaan napas yang panjang dan setelah itu tak kedengaran suaranya lagi Plak tangannya yang menjulur tadi, pun melentuk lunglai ke bawah Hati Pui Tiok seperti disayat-sayat Dia memang tak berkesan baik terhadap Cheng Ti, bahkan malah menerongkol Tetapi bagaimanapun halnya Cheng Ti adalah tokoh utama yang diagungkan sebagai Maharaja Dunia Persilatan Bahwa seorang tokoh cemerlang begitu sampai harus menderita kematian yang begitu mengenaskan Tiap orang persilatan yang benar-benar mempunyai darah ksatia, tentu akan merasa berduka Sambil mencekal pedang Kim Leng Kiam, ia memandang ke muka Tampak wajah Chohen Hang mulai merekah merah dan pada lain saat gadis itu tertawa melengking nyaring Makin lama makin gembira dan pada akhirnya berhenti tiba-tiba Chohen Hang memandang Pui Tiok lalu berseru Engkau lihat tidak? Engkau lihat atau tidak? Tentu saja melihat, sahup Pui Tiok Ha, 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 kembali Chohen Hang tertawa ngakak, aku telah membunuh Cheng Ti, aku telah membunuhnya Dengan nada syarat berkatalah Pui Tiok, aku telah melihat seorang manusia yang paling sadis yang telah membunuh seorang tua yang telah memberi banyak budi kebaikan kepadanya Wajah Chohen Hang menggelap, tetapi pada lain saat dia tertawa kembali Tak peduli engkau berkata bagaimana, Pui To Aku, tetapi aku telah membunuh Cheng Ti Sekarang di dunia ini tak ada manusia yang dapat melawan aku lagi Menggigil hati Pui Tiok mendengar sumbar Chohen Hang Memang kalau Cheng Ti saja tak mampu melawannya lalu siapa lagi yang dapat menandingi kesaktian gadis itu? Mau tak mau gemetarlah hati Pui Tiok Pui To Aku, Chohen Hang tertawa, engkau tahu tentang hal itu, bukan? Tidak ada orang yang dapat menandingi aku Aku adalah jago nomor satu di dunia Tanda seru Dengan tandas Pui Tiok menjawab, belum tentu Taruh kata sekarang tak ada, tetapi kelak pasti ada orang yang dapat menandingi engkau Pui To Aku, engkau ini pandai, kata Chohen Hang Mengapa engkau berkata setolol begitu? Coba engkau pikir saja Kalau sekarang tak ada orang yang mampu menandingi aku Apakah aku akan membiarkan saja orang-orang yang engkau katakan kelak akan dapat menandingi aku itu? Memelihara macan berarti menanam bahaya Apakah itu tak akan menyusahkan aku? Pui Tiok tak dapat membantah lagi Dalam keadaan seperti saat itu dia memang tak dapat berkata apa-apa Pelahan-lahan Chohen Hang maju menghampiri dan Pui Tiok pun setapak demi setapak melangkah mundur Tetapi akhirnya dia tiba di dinding tembok, tak mungkin dapat mundur lagi Chohen Hang tetap maju menghampiri dan berhenti 6-7 langkah di depan Pui Tiok Kasihkan kepadaku serunya Apa yang engkau minta? Chohen Hang tertawa dingin, jangan berlagak tolol Sudah tentu pedang Kim Lyong Kiam yang berada padamu Pui Tiok mengertek gigi dan hendak mengangkat tangan untuk melontarkan pedang Kim Lyong Kiam kepada gadis itu Tetapi tiba-tiba terlintas sesuatu dalam benaknya Kalau toh pada saat ajalnya Cheng Teh masih berusaha untuk merebut pedang itu dan pada saat rubuh di tanah dia menjulurkan tangan memberjekan pedang itu kepadanya tentulah Cheng Teh mempunyai maksud Sudah tentu dia tak boleh mengembalikan pedang itu kepada Chohen Hang lagi Maka dia menarik tangannya lagi Sambil melintangkan tangan kiri melindungi dada tangan kanan mencekal pedang itu Ia tegak dengan tenang Chohen Hang tertawa Pui Toako, di dunia ini mengapa masih ada manusia yang tak tahu diri seperti engkau? Lihatlah, yang menggeletak di tanah itu siapa? Dia adalah Cheng Teh Kalau dia saja harus mati di bawah pedangku, apakah engkau masih mau unjuk kegagahan? Kali ini tak ada obatnya lagi kalau tulang kakimu patah, keringat Pui Tiok bercucuran ras Tanpa pedang Kim Leong Kiam, engkau merasa tak sakti, bukan? Chohen Hang tertawa ngakak Oh, engkau kira begitu? Kalau begitu silahkan saja menguji aku Sambil berkata dia mengangkat tangan kanan dan menjulurkan ujung pedang Cheng Leng Kiam ke arah Pui Tiok seraya maju pelahan-lahan Melihat itu Pui Tiok mengempos semangat dan mengangkat pedang Kim Leong Kiam Pada saat terpisah setengah meter, barulah Chohen Hang berhenti dan sekonyong-konyong bergerak cepat menerjang Pui Tiok sudah menduga akan hal itu maka dia pun lalu cepat-cepat gerakan pedang Kim Leong Kiam Dering terdengar dering yang tajam dari kedua pedang pusaka yang saling beradu Pada saat beradu pedang, Pui Tiok rasakan segulung tenaga yang dasyat melandanya dan tak terasa tangan kanannya terangkat ke atas Jarinya membentang dan wut pedangnya pun melayang ke udara Sudah tentu kejut Pui Tiok bukan alang kepalang Cepat dia enjot kakinya melambung lurus ke udara Sejak mendapat penyaluran tenaga sakti dari Koh Chujin, tenaga Pui Tiok maju pesat sekali Sekali loncat ke udara, dia sendiri sampai terkejut dan tak mengira kalau mampu mencapai dua tombak tingginya Untung bangunan istana Ceng Te Kiong itu tinggi sekali, kalau tidak tentulah kepalanya akan terbentur dengan langit-langit ruangan Pada waktu melambung dia ulurkan tangan dan berhasil menyambar pedang Kim Leong Kiam karena gembira, semangatnya pun menyala Dia rentangkan kedua lengan dan hantamkan tangan kiri ke bawah Meminjam tenaga hantaman itu tubuhnya melambung naik lagi lalu ia memutar pedang Kim Leong Kiam membentuk sebuah lingkaran sinar emas Bum terdengar bunyi dasyat ketika wuungan rumah ambrol menurut lingkar sinar emas Atap berhamburan jatuh ke bawah menimpa Pui Tiok Tetapi tubuh Pui Tiok bukan meluncur turun, sebalikannya malah melambung ke atas lagi, beruk dia menerobos lubang wuungan Tiga kali tadi dia melakukan gerak melambung dan berhasil menerobos keluar dari wuungan rumah Itulah yang disebut siat-siat sentian atau tahap demi tahap melambung ke udara Suatu gaya yang hebat dari ilmu ginkang atau meringankan tubuh yang sakti Sebenarnya Pui Tiok belum pernah mempelajari gerak itu Tetapi karena ilmu ginkang dan lewekang itu mempunyai kaitan maka pada waktu tenaga dalam Pui Tiok bertambah maju Ilmu ginkangnya pun makin meningkat hebat juga Itulah sebabnya tanpa disengaja dia telah mampu melakukan gerak ilmu ginkang yang hebat Sesaat berdiri di atas atap kaca, ia masih belum percaya mengapa dia mampu menerobos ke atas wuungan itu Pada saat dia tertegun, terdengarlah sebuah suitan panjang yang dasyat dari bawah Suitan itu berasal dari hamburan tenaga dalam Cho Hen Hong Dan menyusul dengan gemas suitan yang berkumandang sampai jauh itu, berpuluh sosok bayangan telah berhamburan tiba Dari gerakan mereka yang begitu gesit jelas mereka tentulah jago-jago sakti dari istana Cheng Taekyong Suitan Cho Hen Hong makin melengking tinggi Menyadari akan gelagat yang berbahaya, Pui Tiok cepat meluncur turun Tetapi baru dia tiba di tanah, dilihatnya Cho Hen Hong juga sudah menerobos dari bobolan wuungan tadi Dan ketika itu mendapatkan Pui Tiok berada di situ, Cho Hen Hong rentangkan kedua lengan Bagaikan seekor burung ngelang, dia terus melayang turun dari ketinggian tiga tombak Dia turun di tanah, hanya setombak dari hadapan Pui Tiok Serempak dengan itu dari empat penjuru, lebih kurang empat sampai lima puluh anak buah Cheng Taekyong juga muncul Mereka lalu membentuk lingkaran untuk mengepung Pui Tiok Rombongan jago-jago CCNG Taekyong itu, memang Pui Tiok ada yang pernah melihat tetapi ada juga yang belum pernah dilihatnya Tetapi sepintas memperhatikan mereka, ia mendapat kesan bahwa mereka tentulah jago-jago berkepandaian tinggi Pui Tiok masih tak tahu apakah dia mampu lolos dari kepungan sekian banyak anak buah Cheng Taekyong Apalagi masih ada Chohen Hong Seketika berdebar keraslah hati Pui Tiok Ia lintangkan pedang Kim Leong Kiam untuk melindungi dada, tegak tenang siap menunggu apa yang akan terjadi Chohen Hong kembali bersuit panjang lalu berseru Saudara dua, engkongku telah binasa Mendengar itu terkejutlah sekalian jago-jago itu Chohen Hong menuding Pui Tiok dengan ujung Cheng Leng Kiam lalu berseru tajam Tak terduga dia Telah merebut pedang Kim Leong Kiam dan membunuh Cheng Taekyong Jangan sekali-kali ia sampai dapat lolos dari Cheng Taekyong Mendengar kata-kata Chohen Hong yang memutar balikan fakta Marah Pui Tiok bukan alang kepalang Ngaco bentaknya, yang membunuh Cheng Taekyong tadi adalah hengka sendiri Siluman perempuan yang amat sadis Hektometer, siapa yang mau percaya omonganmu itu Chohen Hong mengejek Tadi berpuluh jago Cheng Taekyong mengepung Pui Tiok Dan setelah mendengar perintah Chohen Hong supaya jangan sampai Pui Tiok dapat lolos Seharusnya mereka akan maju merapatkan kepungan dan menangkap Pui Tiok Kalau melawan akan dicincangnya Tetapi suatu keandahan telah terjadi Berpuluh jago itu sebagian besar bukan maju tetapi malah mundur selangkah ke belakang Dengan begitu kepungan Pui Tiok menjadi agak longgar Memang ada dasarnya mengapa para Kojiu Istana Cheng Taekyong berbuat begitu Sebenarnya mereka adalah jago-jago kelas satu dalam dunia persilatan Karena menghindari permusuhan atau karena ditekan Cheng Taekyong Mereka terpaksa bernaung menjadi anak buah Cheng Taekyong Bukan sehari dua hari, sebulan dua bulan mereka tinggal di Cheng Taekyong Mereka sudah bertahun-tahun tinggal di L Istana itu Sehingga mereka faham sekali sampai di mana kesaktian Cheng Taekyong Begitu mendengar keterangan Chohen Hong bahwa Pui Tiok telah dapat merebut pedang Kim Leong Kiam Lalu dapat membunuh Cheng Taekyong Sudah tentu mereka terkejut sekali Jika benar begitu bukankah kepandayan Pui Tiok itu telah mencapai tataran yang tak dapat dibayangkan lagi Memang Chohen Hong dalam keterangannya tadi mengatakan kalau peristiwa ini terjadi secara tak disangka-sangka Tetapi dengan kesaktian Cheng Taekyong yang mereka ketahui jelas dan Pui Tiok dapat membunuhnya Walaupun dilakukan secara tak terduga-duga tetapi jelas kepandayan Pui Tiok seimbang dengan Cheng Taekyong Membayangkan hal itu mau tak mau gentarlah hati mereka sehingga tanpa ajak-ajakan mereka serempak mundur Pui Tiok menyadari kalau dia berada dalam situasi yang genting sekali Dia tak tahu kalau bukan dia sendiri yang gentar tetapi rombongan jago-jago Cheng Taekyong itu juga takut kepadanya Apabila pada saat mereka mundur, Pui Tiok terus menerjang saja, tentu tak ada orang yang berani menghadangnya Dan kemungkinan besar Pui Tiok tentu dapat meloloskan diri Sayang Pui Tiok tak dapat mengetahui situasi yang menguntungkan seperti saat itu Ia hanya terangsang oleh kemarahannya untuk memaki Choh Hen Hang yang memutar balikan fakta, memfitnah dirinya Adalah Choh Hen Hang yang marah sekali melihat kawanan jago-jago Cheng Taekyong itu mundur sambil bersuit nyaring Dia sendiri terus maju menghampiri Pui Tiok Memang tindakan Choh Hen Hang itu tepat sekali Andai kata ia tak maju, tentulah jago-jago Cheng Taekyong itu akan mundur ke belakang lagi Adalah karena melihat Choh Hen Hang mendesak maju mereka berhenti Ada kira dua sepuluh jago yang maju untuk mengepung Pui Tiok lagi Saat itu segera terdengar dering senjata dicabut Sebenarnya sebagai jago-jago kelas satu, mereka jarang sekali menggunakan senjata Tetapi karena mereka menduga Pui Tiok itu luar biasa saktinya maka mereka pun serentak melolos senjatanya Saat itu Choh Hen Hang tiba di hadapan Pui Tiok Lekas serahkan Kim Leong Kiam dan bunuh dirimu sendiri, mungkin mayatmu masih kubiarkan utuh Kalau tidak, coba lihatlah betapa banyak jago-jago yang berada di sini, mampukah engkau melarikan diri? Tanda tanya serunya tajam Dengan wajah pucat Pui Tiok menyahut tandas, engkau telah membunuh Ceng Teh yang telah bertahun-tahun memberi budi kebaikan kepadamu Tetapi engkau masih secara licik hendak memutar balikan fakta memfitnah aku Apakah orang masih mau percaya pada O Jehenu? Choh Hen Hang bersuit nyaring, Ceng Teh kiam ditaburkan melingkar-lingkar ke arah dada Pui Tiok Pemuda itu menyurut mundur tiga langkah Pedang masih tetap dilintangkan di dada Choh Hen Hang, engkau telah memalsukuhan Beng Cu dan menyelundup ke istana Ceng Teh kiam Setelah perbuatanmu itu terungkap Menyadari bahwa walaupun sekarang kepandainya sudah bertambah maju sekali jika Harus melawan sekian banyak jago-jago kelas satu, tentulah masih kalah Oleh karena itu Pui Tiok tetap menahan diri tak mau bertempur dululah Hendak gunakan kata-kata untuk membuka kejahatan Choh Hen Hang agar jago-jago istana Ceng Teh kiam itu tahu duduk perkara yang sebenarnya Tetapi Choh Hen Hang tahu akan maksud Pui Tiok Tahu pula kalau dia saat itu menang angin Tak mungkin anak buah Ceng Teh kiam mau percaya omongan Pui Tiok Tetapi lebih baik memberantas ocahan pemuda itu daripada nanti timbul kemungkinan yang tak diduga Dimana sebagian dari jago-jago Ceng Teh kiam itu mungkin tergerak hatinya dan berbalik percaya pada Pui Tiok Sebelum Pui Tiok sempat melanjutkan kata-katanya Choh Hen Hang sudah cepat menabasnya Dalam keadaan seperti itu terpaksa Pui Tiok menangkis Tetapi baru diagerakan pedang Choh Hen Hang sudah miringkan tubuh dan ujung pedang dibabatkan pada lengan pemuda itu Jika kena tentu lengan Pui Tiok akan kutung pemuda itu tak berani melanjutkan menyerang dan cepat-cepat menarik tangannya Tering pedang Choh Hen Hang yang membabat Lengan berubah menjadi membabat pedang Pui Tiok dan terjadilah benturan senjata yang nyaring sekali Pui Tiok diam-diam kerahkan tenaga murni ke arah batang pedangnya Tetapi arus tenaga dalam yang melanda ke lawan itu seperti membentur benda keras yang membal Sehingga arus lenaga dalam Pui Tiok tertolak sehingga menyebabkan pemuda itu terdorong mundur sampai 5-6 langkah Tetapi di luar dugaan Choh Hen Hang juga terpental 2 langkah ke belakang Melihat itu nyerang Pui Tiok bukan kepalang Dia gembira bukan karena tahu kulau tenaga dalamnya sekarang maju sekali Karena kalau dia terpental mundur 6 langkah dan Choh Hen Hang terdorong ke belakang 2 langkah Berarti tenaga dalamnya masih kalah jauh dengan gadis itu Bukan, bukan karena itu Dan bukan karena dia menyadari bahwa sekarang asal dia mau bersungguh-sungguh menghadapi Tentu tidak akan mampu bertahan sampai berapa jurus Bahkan untuk mencari kesempatan meloloskan diri juga bukan suatu hal yang tak mungkin baginya Tetapi sekarang dia tahu bahwa dengan hanya menggunakan sebatang pedang pusaka Cheng Leng Kiam Ternyata perbawanya jauh lebih berkurang daripada kalau menggunakan sepasang pedang pusaka Dan saat itu dia baru menyadari mengapa waktu hendak menghembuskan napas terakhir Cheng T masih berusaha untuk merebut pedang Kim Leng Kiam dan menyerahkan kepadanya Dan sekarang dia mengerti dan akan melaksanakan pesan Cheng T yang tak diucapkan itu Bahwa bagaimanapun juga dia tak boleh menyerahkan Kim Leng Kiam itu kepada Choh Hen Hang Setelah mengambil napas, Pui Tiok tertawa ngakak Choh Hen Hang, lekas engkau berlutut kepada para kojiu itu dan mengakui dosamu Choh Hen Hang tertawa dingin, engkau masih bermimpi apa lagi? Dia memberi isyarat tangan dan cepat sekali 7-8 orang jago maju menghampiri Waktu beradu pedang dengan Choh Hen Hang tadi, telah terjadi situasi yang tak menguntungkan Pui Tiok Saat itu kawanan jago-jago Cheng T Kiong baru tahu bahwa kepandaian Pui Tiok itu masih kalah sakti dengan Choh Hen Hang Tetapi dalam segi yang tak menguntungkan itu juga terjadi titik terang bagi Pui Tiok Jago-jago Cheng T Kiong itu cepat berpikir, kalau kepandaian Pui Tiok itu kalah sakti dengan Choh Hen Hang Bagaimana mungkin pemuda itu dapat merebut pedang dari tangan Choh Hen Hang? Dan bagaimana mungkin pula pemuda itu mampu membunuh Cheng T? Tetapi sayang, walaupun telah timbul pikiran semacam itu pada mereka Tetapi dalam keadaan dan saat seperti itu, mereka hanya curiga saja tetapi tak mau melanjutkan berpikir lebih lanjut Dan rombongan Ko Jiw Cheng T Kiong yang tadi sama mundur sekarang malah sama-sama maju lagi, mengepung Pui Tiok Melihat perubahan itu tergetarlah hati Pui Tiok Seorang Choh Hen Hang saja sudah sukar dilawan apalagi masih ditambah dengan berpuluh-puluh jago kelas 1 Satu-satunya jalan yang dapat ditempuh dia harus berusaha untuk dapat mempengaruhi mereka dengan kera membuka kejahatan Choh Hen Hang sampai ke akar-akarnya Saudara 2, cepat dia berseru nyaring, dia bukan cucu dari Cheng T Dia memalsu jadi cucu Cheng T Dan Cheng T mati dibunuhnya Kalian telah ikut pada Cheng T selama bertahun-tahun, seharusnya menuntutkan balas atas kematian Cheng T Saat itu Choh Hen Hang tak mau segera menyerang Pui Tiok Karena dia merasa bahwa jago-jago Cheng T Kiong itu tak mungkin sudi mendengar keterangan pemuda itu Tadi dia menyerang Pui Tiok, sudah cukup membuka matu jago-jago Cheng T Kiong itu bahwa kepandaian Pui Tiok tidak begitu sakti seperti yang mereka bayangkan Dan setelah Pui Tiok menyadari itu tentulah nyali pemuda itu akan berantakan Pada saat itulah barulah diadapat turun tangan untuk mengwancurkannya Selesai berkata, Pui Tiok memandang sekeliling Tetapi jago-jago Cheng T Kiong itu hanya memandangnya dengan dingin Tak seorang pun yang memberi reaksi bertanya Apa kalian tak percaya serup Pui Tiok pula? Coba kalian tanya kepadanya Apakah dia itu benar cucu Cheng T atau bukan? Dia jelas bukan, dia jelas mamal su jadi cucu Cheng T Dialah yang membunuh Cheng T Tetapi wajah jago-jago Cheng T Kiong itu malah makin tampak membeku dingin Kalian tiba-tiba Pui Tiok tak mau melanjutkan Kata-katanya Karena dia menyadari, sekalipun berkau-kauk sampai kerongkongannya pecah, pun tak berguna Tak seorang pun dari jago-jago Cheng T Kiong itu yang mau percaya kepadanya Dengan terengah-engah pelebuan lahan dia berpaling dan menatap Choh Hen Hong Bagus, engkau menang serunya dengan menggertakan graham Mendengar pernyataan Pui Tiok, Choh Hen Hong tertawa ngakak Dia gembira sekali Tetapi sekonyong-konyong dari atas udara terdengar suara bunyi yang aneh Seketika kawanan jago Cheng T Kiong itu rasakan kepalanya seperti ditelung kupi warna hitam Seperti segulung awan hitam Seret, seret angin menyambar keras hingga Pakaian mereka berkerbetan Jago-jago yang mengepung Pui Tiok, pun serempak menyurut mundur Huk, terdengar bunyi menguak keras dan seekor burung Raja Wali besar melayang turun dari udara Begitu tiba di tanah dan mengangkat kepalanya tubuh Raja Wali itu lebih tinggi dari seekor kuda Dan, pada lain saat menyusul pula tujuh ekor Raja Wali yang berturut-turut melayang turun ke tanah Mereka tegak berjajar-jajar melingkari Pui Tiok dan Cho Hen Hong Kawanan jago Cheng T Kiong berada di luar lingkaran burung itu Ternyata burung Raja Wali Raksasa itu adalah burung piaraan Cheng T yang sudah bertahun tabun ikut Cheng T Waktu dahulu Cheng T masih berkelana dalam dunia persilatan Begitu berangkat dari satu ke lain tempat Tentu dipelopori dengan barisan delapan ekor Raja Wali Raksasa itu sehingga menambah keseraman wibawanya Karena sudah bertahun-tahun tinggal di Cheng T Kiong Sudah tentu Cho Hen Hong juga kenal baik dengan kedelapan Raja Wali Raksasa itu Tetapi entah bagaimana pada saat itu dia tergetar hatinya ketika melihat kedelapan Raja Wali Raksasa melayang turun ke tanah Tiga atau empat puluh tahun lamanya kedelapan Raja Wali Raksasa itu berhamba pada Cheng T Mereka tergolong burung yang cerdas nalurinya Di antaranya ada lima atau enam ekor yang bulunya sudah putih Begitu melihat Cheng T menjadi mayat, mereka tentu tahu apa yang telah terjadi Peristiwa pembunuhan Cheng T memang dapat mengelabui kawanan jago-jago Cheng T Kiong Tetapi tak mungkin dapat mengelabui kedelapan Raja Wali Raksasa itu Cho Hen Hong benar-benar kebuakan juga Engkong ku telah binasa, kalian tentu tahu, cepat Cho Hen Hong mendahului berseru Mendengar kata-kata Cho Hen Hong salah seekor Raja Wali Raksasa itu melayang naik ke udara dan hinggap di puncak wuungan istana Wuungan istana itu telah bobol maka begitu didarati Raja Wali Raksasa, sebagian besar wuungan itu segera rontok terguguran Raja Wali Raksasa itu mengerutkan sayap dan menerobos masuk ke bawah dan tak lama terbang keluar lagi ke atas wuungan Sepasang cakarnya mencengkeram tubuh Cheng T yang berlumuran darah Begitu melihat Raja Wali Raksasa itu muncul lagi, tujuh Raja Wali Raksasa yang lain serampak kibaskan sayap dan siap hendak terbang Sepasang sayap dari seekor Raja Wali Raksasa itu parjangnya hampir satu setengah tombak Dan ketika ketujuh Raja Wali Raksasa menebarkan sayap mereka, maka menerulah angin yang kuat sekali Cho Hen Hong dan Pui Tiok saat itu telah memiliki ilmu kepandayan yang hebat Tetapi menderita angin kuat dari tebaran sayap kawanan Raja Wali Raksasa itu Tak urung Cho Hen Hong dan Pui Tiok terguncang-guncang tubuhnya Sedang jago-jago Cheng T yang cepat berhamburan keluar Pada saat ketujuh Raja Wali Raksasa itu hendak terbang, tiba-tiba terlintas sesuatu dalam benak Pui Tiok Bukankah saat itu merupakan kesempatan baik baginya untuk meloloskan diri dari Cheng T yang cepat ia melaksanakan rencananya Dia lari maju dan terus menyambar kaki salah seekor Raja Wali Raksasa itu Memang tindakan Pui Tiok itu tepat sekali Apabila dia dapat memegang kaki burung itu tentulah dia akan dibawa terbang dari istana Cheng Tegyong Tetapi suatu hal yang tak terduga-duga telah terjadi Ketika sebelah kakinya dicengkeram tangan Pui Tiok, kaki yang lain terus menerkam Pui Tiok Cakar burung itu panjang hampir setengah meter dan runcing sekali Kalau sampai menerkam, ngeri akibatnya Pui Tiok terkejut dan cepat mengendap ke tanah, biar Sekejap terjadi penundaan waktu telah digunakan Raja Wali Raksasa untuk terus terbang ke udara menyusul kawannya Pui Tiok berguling-guling ke samping seekor Raja Wali Raksasa Dia terus menyambar kaki Raja Wali itu tetapi burung itu memang cerdas Dia maju selangkah lalu berbalik menerkam punggung tangan Pui Tiok Terpaksa Pui Tiok menarik tangannya dan bergelundungan menghindar Dalam saat itu kembali ada tiga ekor Raja Wali Raksasa yang sempat melayang naik Pebaran sayap mereka menimbulkan angin kuat yang menyebabkan pasir dan batu berterbangan keempat penjurus Sehingga Pui Tiok hampir tak dapat bernapas Dia bergelundungan beberapa langkah lalu melenting bangun Tiba-tiba dia melihat Chohen Hong menarjangnya Pui Tiok menyadari bahwa saat itu merupakan mati hidup baginya Karena dia tak tahu apakah kepandainya sekarang ini mampu menghadapi Chohen Hong Serentak dia menggembur keras dan menyambut Chohen Hong dengan serangan pedang Kim Leong Kiam Ternyata serangan pedang Pui Tiok luar biasa dasyatnya sehingga Chohen Hong terkejut dan terpaksa mundur selangkah Pui Tiok menggunakan kesempatan itu untuk menyelingap ke samping Tadi dua kali dia berusaha untuk menyambar kaki Raja Wali Raksasa Kali ini begitu dia nyelonong ke samping Dia tak mau menyambar kaki Melainkan terus menubruk punggung seekor Raja Wali Raksasa Dan selekas berhasil dia terus memeluknya kencang-kencang Raja Wali Raksasa itu terkejut lalu pentangkan kedua sayap dan terus terbang ke udara Adegan itu terjadi dalam waktu sekejap Merta pada saat Pui Tiok tenangkan pikiran dan memandang dengan seksama Dia terkejut sekali Ternyata istana Ceng Tekyong berada di bawah kakinya Jago-jago Ceng Tekyong yang mengepungnya tadi tampaknya hanya sekejel jempol tangan Ternyata dia berada beberapa ratus tombak di udara Sudah tentu Pui Tiok gembira sekali Dia telah berhasil naik di punggung Raja Wali Raksasa dan terbang meninggalkan istana Ceng Tekyong Hampir dia tak percaya akan hal itu Ia masih memeluk kencang-kencang tubuh burung itu Tetapi selang beberapa waktu kemudian dia merasa bahwa berada di punggung Raja Wali Raksasa itu amat tenang dan stabil Maka tak perlu harus memeluk burung itu mati-matian Dia menghela nafas longgar Dia berpaling dan melihat ketujuh ekor Raja Wali yang lain terbang di sampingnya Salah seekor mencengkeram jenazah Ceng Tekyong Sampai saat itu Pui Tiok masih belum tahu apa sebab dia dapat begitu lancar naik ke punggung Raja Wali Raksasa Dan selamanya dia pun tak mengerti mengapa dia dapat meloloskan diri dari Ceng Tekyong dengan selamat Dia kira kalau keberhasilan itu disebabkan karena ada menyerang Coh Hen Hang dengan pedang Kim Lyong Kiam Kedelapan Raja Wali Raksasa itu adalah binatang piaraan Ceng Tekyong yang sudah berpuluh tahun ikut padanya Sudah tentu mereka faham sekali akan sinar pedang Kim Lyong Kiam Adalah karena Pui Tiok mencekal pedang itu maka itu berarti suatu komando bagi kawanan Raja Wali itu Mereka tidak memandang orangnya tetapi pada pedangnya itulah sebabnya maka Pui Tiok dapat meloloskan diri dengan lancar Cepat sekali barisan Raja Wali itu melampaui beberapa gunung dan kini mereka menuju ke sebuah karang dan lalu berhenti di situ Karang itu bentuknya menjulang ke atas dan ke bawah Boleh dikata, selain kawanan Raja Wali itu memang sukar untuk setiap burung dapat hinggap di situ Puncak karang itu merupakan sebuah tanah datar seluas tujuh atau delapan tombak Raja Wali meletakkan jenazah Ceng Tek Pui Tiok pun melorot turun Kawanan Raja Wali Raksasa itu terus terbang lagi dan tak berapa lama mereka terbang pergi datang Ternyata setiap datang mereka membawa beberapa butir batu yang ditimbunkan ke jenazah Ceng Te Kira dua setengah jam kemudian jenazah Ceng Te sudah tertimbun rapat dua dengan batu Melihat adegan itu diam-diam Pui Tiok menghela nafas Walaupun burung tetapi Raja Wali Raksasa itu tetap ingat akan budi kebaikan Ceng Te Tetapi Chohen Hang sebagai seorang manusia mengapa begitu kejam membunuh Ceng Te yang telah memberi budi kebaikan begitu besar kepadanya Apakah memang manusia itu lebih tak tahu budi dari burung Atau memang hanya seorang manusia seperti Chohen Hang yang martabatnya lebih rendah dari burung Selesai menimbuni batu, kedelapan Raja Wali Raksasa itu lalu terbang membumbung ke angkasa Makin lama makin tinggi seperti hendak menembus langit Mereka hanya kelihatan seperti titik dua hitam di angkasa raya Setelah kawanan burung itu lenyap dari pandangan matu barulah Pui Tiok menundukkan kepala Tetapi ketika itu juga dia menjerit, celaka Saat itu dia berada di puncak sebuah karang yang landai menjulang lurus ke atas entah berapa puluh ribu tombak tingginya Bagaimana kalau sampai terjatuh? Bagaimana dia akan turun ke bawah nanti? Dia menghampiri ke tepi karang dan melongo ke bawah Uh, dia tertawa kecut Jelas tak mungkin dia mampu turun lagi Namun dia tetap berusaha juga Menyusur dari tepi karang dia mendarat di sebuah tempat sebelah timur Ternyata merupakan batu dua yang seperti kerucut bentuknya Batu dua kerucut itu keras dan kokoh sekali Tetapi pandang mata Pui Tiok hanya dapat mencapai tahun 1950-an tombak ke bawah Selanjutnya yang bagian lebih bawah lagi dia tak tahu karena tertutup awan Kecuali dari jalan dinding batu kerucut itu rasanya tiada lain jalan yang dapat digunakan untuk turun ke bawah Akhirnya dia memutuskan untuk mencoba Setelah beberapa jenak tegak berdiri di makam Chengte untuk mohon restu Dia baru berputar tubuh dan dengan hati-hati mulai melorot turun ke bawah Permulaan sampai tahun 1940-an tombak jauhnya Berkat kepandainya yang bertambah maju Dia memang dapat bergerak lancar dan tak menemui kesulitan apa-apa Tetapi setelah mencapai tempat yang tertutup awan halimun itu Dia dapatkan batu karang di situ lembab dan penuh ditumbuhi pakis Bukan saja sukar dipegang tangan Pun kaki juga sulit menginjanya Setiap saat ada kemungkinan dapat terpeleset jatuh ke bawah Pui Tiok mengempos semangat dan memegang kencang segunduk ujung batu Dalam kabut tawan putih yang tebal dan luas itu dia tak dapat melihat apa-apa lagi Juga sedikit suara pun tak terdengar sama sekali Seolah-olah dia tiba di alam kematian Dan memang begitulah keadaannya Sekali kurang hati-hati, dia tentu akan tergelincir jatuh ke bawah Sebenarnya dengan kepandainya yang dimiliki saat itu Pui Tiok dapat merayap turun Tetapi karena dia merasa cemas karena tak tahu kapan dia nanti dapat turun ke bumi Maka hatinya pun berdebar dua Kembali dia berhenti sejenak Memandang keempat penjuru Dia memang sudah menduga takkan melihat apa-apa Tetapi paling tidak dia berharap akan menangkap suatu bunyi apapun saja Supaya dia yakin kalau dirinya masih hidup Dia berteriak sekeras-kerasnya sehingga menimbulkan gemak kumandang Yang memekakkan telinga hal itu sedikit banyak membuat hatinya terhibur Setelah gemuruh kumandang suara itu lenyap barulah dia mulai merayap turun lagi Setiap kali hendak melangkah ke bawah Tentu ia harus menggerakkan kakinya berulang kali untuk menjajagi kemungkinan dua yang tak diinginkan Setelah merasa pasti, baru dia turun Memang dia tak tahu apa yang akan terjadi pada dirinya nanti Dan seandai tahu, dia pun juga tak dapat berbuat apa-apa lagi Setelah meluncur turun 7-8 tombak Tiba-tiba ia melihat di samping Oya seperti bergelantungan rotan gunung Tetapi dia belum dapat memastikan benda apa itu Baru setelah dia berusaha menyambar dan berhasil Maka dia tahu kalau benda itu memang benar-benar rotan Rotan itu menjulai turun ke bawah Puitiok lebih dahulu menarik rotan itu Dia hendak menguji apakah rotan itu cukup kokoh sebagai alat untuk turun Ternyata memang kokoh Gerakan rotan itu menimbulkan bunyi yang tak diduga-duga Itulah bunyi genta yang berdentang-dentang tiga kali Sudah tentu bunyi genta itu menimbulkan kumandang yang dasyat Tubuh Puitiok juga ikut bergetar-getar Dan kakinya yang berpijak pada ujung batu Tiba-tiba dan kedua kakinya pun tergoyah menggelintir Uh tak ampun lagi dia terpelanting jatuh ke bawah Untung sebelah tangannya masih mencekal rotan itu Maka tubuhnya pun tertahan tak sampai terlempar ke bawah Setelah menenangkan diri Dia baru tahu bahwa dengan meluncur menggunakan rotan itu Dia tentu akan dapat mencapai suatu tempat lain Oleh karena rotan itu bergelantungan ke bawah tidak begitu rapat dengan karang Maka legalah hati Puitiok Maka Puitiok pun mulai meluncur ke bawah Dan genta itu pun tak henti-hentinya berdentang-dentang Beberapa saat kemudian Barulah Pupuji Tio dapat mengetahui bahwa Ujung rotan itu telah diikatkan pada sebuah alu-alu genta Dan alu-alu atasnya dikaitkan pada sebuah tiang yang besar sekali Genta itu sendiri besar sekali, kokoh dan kuat Sesaat kaki Puitiok tiba di atas karang Ternyata dia berada di samping sebuah genta besar yang setinggi dua orang Karena genta itu masih berdentang-dentang nyaring Maka telinga Puitiok serasa peka Cepat Puitiok ayunkan langkah Beberapa langkah lagi baru dia tahu Kalau tempat itu adalah sebuah puncak lain dari gunung karang itu Sebuah tanah dataran luas Dia lanjutkan langkah lagi Tampak di sebelah muka sebuah danau yang airnya jernih kebiru-biruan Karena halimun sudah menipis maka mata pun dapat memandang agak jauh lagi Namun dia tak melihat barang seorang manusia pun juga Setelah suara genta lenyap baru dia berteriak nyaring Apakah di tempat ini ada orang? Tetapi diulang sampai tiga kali tetap tak ada penyahutan Dia merasa aneh, ada genta mengapa? Tak ada orang titik Tetapi ah, memang di tempat seperti itu seharusnya tidak dihuni manusia Kalau ada, tentu seorang yang aneh Puitiok lanjutkan langkah lagi Tiba di tepi danau dia berjongkok dan menyerok air Airnya jernih sekali lalu diminumnya Dia merasa semangatnya segar Setelah berjalan mengelilingi danau dia kembali ke tempat genta lagi Kalau tempat ini tak ada manusianya tentu genta itu peninggalan orang dahulu Pikirnya Dia lalu memeriksa genta raksasa itu Genta penuh karat hijau Permukaannya tak rata seperti penuh dengan guratan Tetapi tak diketahui jelas apa maksudnya Pada saat dia tengah memperhatikan genta raksasa itu Tiba-tiba terdengar sebuah suara yang mengalun-alun di udara Coh Prat Khoai, apakah engkau hendak keluar minta buah dewa lagi? Suara itu bukan laki bukan perempuan Seperti terputus-putus seperti lancar Membuat bulu Roma meregang tegak Tetapi nadanya tidak mengandung jahat Dan yang jelas, tempat itu bukan tak pernah didatangi orang sama sekali Paling tidak orang yang disebut Coh Prat Khoai itu Tentu setiap kali datang ke situ Seketika dia teringat sesuatu Bukankah yang disebut Coh Prat Khoai itu si buruk dari lembah maut tempoh hari? Kalau engkau tak menyahut, akan kutambah lagi mukamu yang jelek itu menjadi makin jelek Seru suara misterius tadi Sejenak tertegun, Pui Tio menjawab tandas Aku bukan si jelek tetapi aku juga datang dari lembah maut Beberapa saat kemudian baru terdengar suara itu berseru pula Kalau begitu engkau ini siapa? Kecuali si jelek dan Koh Cujin Aku tak kenal lagi kalau di lembah maut masih ada orang ketiga Puj Tio tertawa getir Memang semula aku bukan orang lembah maut Kami berdua suami istri telah masuk ke dalam lembah maut itu dan diterima dengan baik oleh Koh Cujin suruh tinggal di situ Tempat apakah ini? Pertanyaan Pui Tio tidak mendapat jawaban Melainkan suara itu seperti bergerak mendatangi Engkau diterima oleh Koh Cujin? Heh, heh, kalau bukan engkau bohong tentulah Koh Cujin itu yang cari kesulitan sendiri Tepat pada saat suara itu menyusup ke telinga Pui Tio maka kira dua setombak jauhnya di hadapannya telah muncul sesosok tubuh manusia Tetapi Pui Tio tak dapat melihat bagaimana wajah orang itu Pertama karena masih terbungkus halimun Pun andai kata tak ada halimun juga masih sukar dilihat karena orang itu hanya seperti sebuah bungkusan kain putih Pui Tio terpaksa maju tiga langkah agar dapat melihat dengan jelas Tetapi pada saat dia maju, dia tetap mendapatkan jaraknya dengan orang itu masih setombak jauhnya Sehingga tak dapat melihatnya jelas waktu dia maju, orang itu tentu mundur ke belakang Tetapi kapan dan kira bagaimana dia mundur, sama sekali Pui Tio tak tahu Dia masih hendak maju lagi tetapi orang aneh itu berseru, tak usah maju lagi Engkau hendak melihat aku, bukan? Tetapi selamanya aku tak membiarkan orang melihatku dengan jelas Tak usah engkau sia-sia membuang waktu saja Nada orang itu membuat Pui Tio bergetar Orang itu memang bukan seperti bangsa manusia Karena mana ada manusia yang hanya tampak seperti segunduk bayangan putih saja dan selamanya tak mau dilihat orang titik Tetapi kalau bukan bangsa Manusia, habis apa? Apakah di tempat itu terdapat bangsa setan hutan? Makin menimang hati Pui Tio makin menggigil Dia tertegak seperti patung dan berkata tersendat-sendat Engkau, engkau, engkau Orang itu menghela nafas Engkau hendak bertanya aku ini setan jenis apa, bukan? Pui Tio tak dapat menjawab Tetapi memang begitulah yang hendak ditanyakan Maka ia hanya mengangguk saja Setiap orang yang bertemu aku tentu hendak bertanya begitu Tetapi sebenarnya, apa sih bedanya manusia dengan setan? Sudah, jangan bertanya begitu lagi Aku hendak bertanya kepadamu Mengapa engkau bilang kalau pedang Kim Leong Kiam yang terselip di pinggangmu itu berasal dari lembah maut? Tanda tanya Mendengar pertanyaan hati Pui Tio agak tenang Kalau orang itu bangsa setan mana mungkin tahu kalau pedang Kim Leong Kiam bukan berasal dari lembah maut? Ah, ceritanya memang panjang Pui Tio menghela nafas panjang Orang itu memberi isyarat tangan Aku toh kesepian sekali Kalau engkau membawa cerita yang panjang, itu malah kebenaran sekali Ceritakanlah Aku takkan merugikan engkau nanti ku berimu dua buah kiu yang siankau Kiu yang artinya sembilan hawayang Dan siankau artinya buah dewa Setelah orang itu selesai berkata tiba-tiba muncul dua butir buah yang berwarna merah yang pelahan-lahan melayang ke arah Pui Tio Begitu Pui Tio menyambutnya dia baru tahu kalau buah itu berwarna merah-bara, seperti buah toh Baunya harum sekali Memang Pui Tio lapar sekali maka tanpa banyak pikir dia terus melalap buah itu Sampai kulit dan bijahnya dihabiskan semua Dua butir buah siankoh telah engkau makan Sekarang engkau boleh bercerita, kata orang aneh itu Sebenarnya Pui Tio ingin lekas kembali ke lembah maut menjemuk bengcu Tetapi saat itu dia tak tahu berada di tempat apa Kalau dia gegabah pergi, kemungkinan sampai tahun 2010-an hari belum tentu dapat menemukan jalan ke lembah itu Pikirnya lebih baik dia tinggal di situ beberapa waktu Setelah bercerita dia nanti akan mencari kesempatan untuk menanyakan jalan kepada orang aneh itu Dan lagi menilik gerak-geriknya yang serba misterius itu Tentulah orang aneh itu seorang tokoh sakti dalam dunia persilatan Apa salahnya kalau ia minta petunjuk kera bagaimana menolong kuan bengcu? Memang soal itu pernah dia tanyakan kepada Chengte Tetapi Chengte tak sempat memberi jawaban lagi karena keburu dibunuh Cho Hen Hong Maka Pui Tio pun lalu bercerita Mulai sejak ia disuruh ayahnya untuk menyelidiki hilangnya kitab Isu Sinkeng ke rumah keluarga kuan bengheng sampai bertemu Cho Hen Hong Dan akhirnya dibawa orangutan Ginwan ke dalam istana Chengte Kiong dan bertemu Chengte Memang untuk menceritakan secara terperinci, Pui Tio tentu kehabisan ludah Maka ia hanya menceritakan secara ringkas tetapi itu pun sudah makan waktu selama 3 jam Saat itu hari sudah mulai gelap sehingga kalau orang itu tidak setiap kali bersuara tentulah Pui Tio mengira kalau sudah pergi Selesai bercerita, Pui Tio menghela nafas longgar Beberapa saat kemudian baru orang aneh itu berkata Menurut ceritamu, pemilik lembah maut dan Chengte sudah binasa semua? Ya, sahup Pui Tio, jenasa Chengte telah dikubur oleh kedelapan raja wali piaraannya di puncak tertinggi dari gunung ini Aku baru turun dari sana sehingga dapat berada di sini Tiba-tiba orang aneh itu tertawa meringkik Suasana yang begitu gelap ditambah dengan utawa yang sedemikian aneh, membuat orang bergidik Untuk mengembalikan nyalinya, Pui Tio berteriak keras 2. Engkau menertawakan apa? Aku menertawakan Chengte yang memiliki kepandayan begitu sakti toh akhirnya mati di tangan orang yang paling dikasihinya Itu artinya dia telah mendapat pembalasan yang setimpal Pui Tio terkesiap Apa maksud orang aneh berkata begitu? Apakah dulu Chengte pernah mencelakai orang yang paling sayang kepadanya? Pui Tio meminta keterangan tetapi orang itu tertawa pula Nadanya makin lama makin mengejutkan orang sehingga Pui Tio sampai menyurut mundur Terang titik tahu-tahu dia membentur genta yang berada di belakangnya Pui Tio tertegun Ah, salah kalau dia malah menghindar mundur Seharusnya dia meminta keterangan kepada orang itu Maka dia pun tidak mau menyurut mundur lagi Beberapa jenak kemujan kumandang genta itu sirap dan tawa orang itu pun berhenti Siapakah engkau ini sebenarnya? Tanya Pui Tio, maukah engkau membawa aku kembali ke lembah maut? Tubuh orang aneh itu seperti terbungkus berlapis dua halimun menurut Pui Tio, tentu karena dibungkus Dengan entah berapa lapis kain Beberapa saat kemudian waktu Pui Tio hendak membuka mulut Orang aneh ita mendahului berkata Ya, istrimu masih berada di lembah maut, bukan? Ya, ya, sahup Pui Tio apa kata Chengte? Pui Tok tertawa hambar Chengte bilang, Koh Chujang telah melakukan usaha berat untuk menyalurkan Hawa Imhon dari Dipan Hon Giyo itu ke tubuh Bengcu Kerang aneh itu tertawa mengekeh Kalau begitu, istrimu akan menjadi manusia es Tak dapat disentuh sama sekali Pui Tio mendesuh dan marah Apanya yang engkau anggap lucu? Tetapi orang aneh itu tetap tak berhenti tertawa Mengapa tidak lucu? Seorang manusia normal, tetapi menjadi manusia es Apakah itu tidak lucu? Kalau beberapa tahun yang lalu mendengar kata-kata itu Tentu Pui Tio sudah akan turun tangan Tetapi kini setelah mengalami penderitaan dan lolos dari lubang maut Toleransinya sudah bertambah besar Walaupun marah tetapi dia masih dapat menahan diri Dan lagi dia mendapat kesan bahwa orang aneh itu tahu benar akan persoalan itu Kalau begitu apakah masih ada upaya untuk menolongnya? Tanyanya sesaat kemudian Tiba-tiba orang aneh itu tertawa melengking Pui Tio tetap bersabar menunggu sampai ia tertawa selesai Baru terdengar orang itu berkata Upaya? Ha, ha, tentu saja ada Mendengar itu gerang Pui Tio bukan kepalang Cepat dia maju selangkah dan memberi hormat dalam-dalam kepada orang aneh itu Apabila Anda suka mengajarkan kepadaku untuk menolong Kuan Beng Cu Kami berdua tentu takkan melupakan budi Anda Kali ini orang aneh itu tidak tertawa Melainkan Dian beberapa jenak lalu berkata Engkau ingin tahu Kera bagaimana untuk menolongnya? Ya, waktu ini tubuhnya membeku dingin seperti es Begitu engkau sentuh Engkau tentu menggigil kedinginan dan dia pun takkan merasa seperti orang mati Tidak, hidup pun tidak Bukankah begitu? Sebenarnya tadi Pui Tio masih belum yakin kalau orang aneh itu mampu menolong Tetapi setelah mendengar katanya yang begitu lancar dan tandas Mau tak mau dia mulai menaruh kepercayaan juga Benar sahutnya Uh orang itu mendesuh Aku dapat memberi tahu Kera menolongnya Tetapi tak dapat begitu saja memberimu Engkau harus menyerahkan pedang Kim Leong Kiam itu kepadaku Mendengar permintaan itu kejut Pui Tio bukan alang kepalang Bukan karena dia sayang kehilangan pedang pusaka itu demi menolong Beng Cu Melainkan ada lain soal Yalah dia takut kalau pedang pusaka itu sampai jatuh ke tangan Cho Hen Hong Waktu menjelang ajal Cheng Teh tetap berusaha keras untuk merebut pedang itu Cheng Teh tak menghendaki kedua pedang pusaka itu sampai berada di tangan Cho Hen Hong semua Jika sampai Cho Hen Hong memiliki sepedang itu Dunia pasti akan kacau karena tak ada orang yang mampu mengalahkan lagi Serentak timbul kecurigaan Pui Tio terhadap orang yang misterius itu Siapa tahu orang yang tak mau menunjukkan wajahnya itu juga anak buah istana Cheng Teh Kiong yang menyamar sebagai setan untuk menipunya Melihat Pui Tio tertegun dan tak menjawab Orang misterius itu tertawa mengekeh bagaimana Apa engkau masih keberatan kalau pedang itu mendapat tukar isterimu Pui Tio menjawab Bukan begitu Tetapi pedang ini memang penting sekali artinya Waktu menjelang ajal Cheng Teh telah merebut pedang ini untuk diberikan kepadaku Dia tak menginginkan pedang itu jatuh ke tangan lain orang Orang itu tertawa dingin Ya, ku tahu Engkau takut kalau pedang itu akan jatuh ke tangan cucu perempuan Cheng Teh Engkau takut kalau dengan memiliki sepasang pedang itu Tak ada orang yang dapat menandinginya Bukankah begitu? Ya sahut Pui Tio Orang itu tertawa Jangan khawatir Beri saja pedang itu kepadaku Kalau pedang itu sampai jatuh ke tangan Co Hen Hong Biarlah aku korban pertama yang akan mati di bawah Kim Leong Kiam Mendengar sumpah itu Pui Tio tundukan kepala mengamati pedang di pinggang Nyala mencabut pedang itu Kalau Anda mengatakan begitu Pedang ini Tanda petik Dia berhenti sejenak lalu bertanya Apakah Anda sungguh-sungguh tahu kero menolong Beng Ju? Mengapa engkau masih banyak curiga Seru orang itu agak kurang senang Engkau mau atau tidak menerima syarat itu Kalau memangnya tak mau Aku pun segera akan pergi Siapa mau meladeni engkau lebih lama lagi? Mau sudah tentu mau Pui Tio menghela nafas Pikirnya Karena orang itu sudah mengangkat sumpah begitu berat Apa salahnya kalau dia berikan Kim Leong Kiam kepadanya? Arwah Cheng Teh di Alam Baka tentu setuju dengan tindakannya itu Dia balikan telapak tangan dan begitu mengerahkan hawa murni Pedang itu pun meluncur ke arah orang itu Tampak orang itu menghindar ke samping untuk menyambut Tering, terdengar suara mendering ketika Tangannya menyambar pedang itu Hebat, sungguh pedang yang hebat sekali Sekarang bagaimana kero menolong? Ya, akan ku beritahu kepadamu Cepat orang itu menukas Tubuhnya bukankah dingin dan membeku seperti es? Benar, sahup Pui Tio Orang itu tertawa mengakak Kalau begitu, mudah saja Nyalakan api unggun yang besar dan tentu tidak akan tertolong Mendengar itu Pui Tio hampir tak percaya pada pendengarannya Apa katamu? Buatlah api unggun besar dan taruh istrimu ke dalam api unggun itu Kalau es dibakar api, tentu akan meleleh dan dalam dua jam saja dia tentu akan hidup kembali Mendengar itu Pui Tio menuding orang itu Tetapi karena dia marah sekali maka sampai tak dapat mengecap sepatah kata juga Dia hendak menyerang orang itu tetapi karena tak dapat mengerahkan hawa murni Maka dia pun berat sekali untuk bergerak Dan pada saat itu orang aneh telah beringsut mundur Pada lain kejap dia sudah pelenyap ke dalam halimun Pui Tio menjerit histeris Dia telah tertipu Dia marah bukan kepalang sehingga darah serasa naik Kepala Kalau saat itu dia tidak bertambah maju tenaga dalamnya Tentu sudah muntah darah Begitu marah darah hendak naik ke dada Buru-buru dia mengerahkan hawa murni untuk menekannya Tetapi dia rasakan bumi yang dipinjaknya itu serasa berputar-putar deras dan bluk Titik akhirnya dia jatuh ke tanah Lebih kurang sepeminum teh lamanya Dia baru normal lagi Dia terus berbangkit Dia duga orang tadi tentu sudah jauh Percuma saja dia akan mengejarnya Dia gam saja Dia hanya menyesali dirinya mengapa begitu Mudah dapat ditipu orang Tetapi dia mencari alasan untuk memaafkan dirinya Bukankah orang itu dapat mengatakan keadaan Beng Cu dengan jelas dan tepat? Siapa orangnya tak akan percaya Dalam keadaan seperti saat itu terpaksa Pui Tio harus menghibur diri Orang itu sudah mengeluarkan sumpah berat Tentulah takkan memberikan pedang Kim Leong Kiam itu kepada Cho Hen Hong Begitulah satu-satunya hal ia dapat menghibur dirinya Setelah tegak beberapa saat Halimum pun mulai menipis Dia memandang kemuka dan merasa bahwa peristiwa yang dialami nyatadi seperti sebuah impian yang buruk saja Bulan remang bersinar lemah Dia dapatkan dirinya berada di sebuah lembah yang penuh dengan pohon Tetapi pada saat itu dia sukar untuk mencari jalan Walaupun dia ingin sekali lekas-lekas kembali ke lembah maut Tetapi toh percuma saja karena dia tak tahu jalannya Apa boleh buat dia lalu mencari tempat yang datar dan rebahkan diri Tetapi dia tak dapat tidur Dan ketika membuka matah Ternyata hari sudah terang tanah Dia lalu menuju ke sebuah parit untuk membasuh muka setelah itu Lalu melanjutkan perjalanan Setelah keluar dari lembah dia bingung Di sebelah muka tampak sederetan gunung yang tak terhitung jumlahnya Kemana dia harus mengambil jalan ke lembah maut? Akhirnya dia duduk lagi Setelah mentari menjulang tinggi Baru dia berangkat lagi Dia tak tahu arah yang ditempuhnya Tetapi baru dia berjalan tahun 2010an langkah Tiba-tiba terdengar suara orang berseru Hai, engkau salah jalan Pui Tio terkejut dan cepat berpaling ke belakang Tetapi ternyata tak ada orang sama sekali Ah, mungkin salah dengar Dia tertawa hambar lalu melanjutkan langkah lagi Tetapi baru selangkah kembali dia mendengar suara orang itu Itu jelas suara manusia Walaupun mengambang tetapi dia dapat menangkap jelas Hai, engkau salah jalan seru orang itu Kali ini Pui Tio percaya tak saya dengar lagi Maka dia buru-buru berhenti dan berseru Siapakah anda? Terima kasih atas petunjuk anda Orang itu tertawa mengekeh LH, ingatanmu demikian buruk sekali Masa nada suaraku saja baru lewat beberapa jam Engkau sudah Serentak Pui Tio menggembur keras Karena saat itu baru dia dapat teringat bahwa suara itu tak lain adalah suara orang yang menipu pedang Kim Leong Kiamnya Sambil menggerung dia terus menerjang ke arah suara itu Suara itu berasal dari semak pohon pendek di sebelah muka Tetapi ketika dia menerjang ke sana Semak pohon kecil itu rubuh dan sama sekali tak ada manusianya Tikus buduk Kalau berani keluarlah unjuk dirimu serunya mengeram Suara aneh itu melayang-layang kian kemari tak menentu asalnya Terdengar suara itu mengeram Ha, besar mulut sekali engkau Apa aku menyalahi engkau? Engkau, engkau telah menipu pedang Kim Leong Kiamku Dengan alasan dapat menolong Beng Cu Ya, benar, sahut suara itu Memang telah ku beritahu kera itu kepadamu Ku suruh engkau membuat api unggun Lebih besar lebih baik dan bakarlah isterimu Dalam berkata-kata itu Pui Tio sudah menerjang keempat penjuru Kedua tangannya menghantam sekuat-kuatnya sehingga menyebabkan debu dan batu Yang berhamburan kemana-mana Tetapi sia-sia saja Dia hanya menghantam angin kosong Hai, apa-apaan itu Kalau engkau tak menghendaki petunjukku Supaya engkau dapat kembali ke lembah maut Aku pun segera akan pergi saja Mendengar itu Pui Tio gembira sekali Tetapi mana dia mau percaya pada omongan orang itu lagi Tikus buduk, unjukkan dirjemu teriaknya marah Tetapi orang itu tetap tak mau keluar Hanya suaranya yang berkumandang keempat penjuru Hektometer, engkau anak jadah Kalau berani memaki aku, aku takkan sungkan lagi kepadamu Walaupun marah tetapi diam-diam Pui Tio terkejut juga Karena tak dapat menemukan orang itu Dia serentak teringat kata orang bahwa dalam dunia persilatan Terdapat suatu ilmu meringankan tubuh atau ginkang yang sakti Disebut pet hang hang u atau hujan angin empat penjuru Orang itu bicara di sebuah tempat tetapi dia menghamburkan suaranya keempat penjuru Sehingga orang yang mendengarkan mengira kalau suara itu berasal dari empat penjuru juga Jika begitu bukankah orang misterius itu tengah menggunakan ilmu pet hang hang u Jika benar, jelas orang yang menggunakan itu tentu seorang tokoh silat yang sakti Tetapi mengapa begitu hina mau menipu pedang orang? Diam-diam Pui Tio teringat akan kata sebuah peribahasa lebih baik merugikan seorang ksatia, kuncu Daripada merugikan seorang manusia rendah, Xiao Jin Kalau bersalah kepada seorang ksatria tentu akan diberi maaf Tetapi kalau kepada Xiao Jin, tentu tak ada maaf lagi Pikir Pui Tio, kalau ia menyalahi orang aneh itu Tentu urusan akan jadi panjang dan orang aneh itu Tentu akan mengganas lebih hebat Maka dia pun tak mau memaki-makinya lagi Pergilah, katanya, aku tak mengemis petunjukmu Aku dapat mencari sendiri lembah maut itu Engkau mampu mencari lembah maut Nada orang itu terkejut Pui Cok berseru nyaring, taruh kata aku tak mampu Aku rela gentayangan di sini setahun dua tahun bahkan lima tahun Aku tak suka mendengar rocehanmu lagi Suara itu berhenti beberapa jenak, tiba-tiba tertawa Nadanya amat aneh, sebentar skram, sebentar melengking tajam dan sebentar mengakak lebar Kemudian sebentar pula mengekeh aneh Hayo, tertawa, tertawalah terus Walau tak sedap didengar tetapi lebih baik daripada ocehanmu yang bohong tadi seru Pui Tio Mendengar itu siraplah tawa orang itu dan berserulah dia Ho, kiranya sampai setengah hari aku bicara, engkau masih tak percaya Sudah tentu Pui Tio makin geram, engkau suruh aku percaya apa? Suruh aku percaya perintahmu supaya membuat api dan membakar bengcu? Begitu Tanda tanya Tentu saja begitu teriak orang itu dengan tajam Engkau telah menukar dengan pedang pusaka Kalau engkau tidak percaya, perlu apa engkau mau tukar menukar begitu? Marah Pui Tio tak terkendalikan Serunya, itu memang kebodohanku sendiri Bagaimana aku tahu setelah mendapatkan pedang lalu keteranganmu tak lebih hanya seperti kentut busuk begitu macam? Orang aneh tertawa mengekeh